Intro Hampir 80% PJKDs di Kabupaten Labusel yang dijabat oleh para kaum hawa. Global Expos TV Kabupaten Labuan Batu Selatan diperkirakan hampir 80% penjabat PJ Kepala Desa di Kabupaten Labuan Batu Selatan itu dijabat oleh kaum hawa dari kalangan ASN, khususnya tenaga guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menjadi sorotan pada sidang paripurna pelantikan di DPRD Kabupaten Labuan Batu Selatan pada Senin 29 Juli 2024 di kantor DPRD yang ada di Desa Sosopan. Beberapa media memperhatikan bahwa mayoritas yang mengenakan seragam putih dengan simbol kepala desa adalah kaum hawa, sehingga menjadi perbincangan, contohnya, PJKDs Air Merah dan PJKDs Normarak, itu adalah ASN, dari kalangan guru, sedangkan PJKDs Mampang juga berasal dari tenaga kesehatan, salah satu PJKDs yang tidak ingin disebutkan namanya mengonfirmasi hal ini setelah acara pelantikan. Kepala Dinas Pembinaan Desa, Syaful Pulungan, ketika dimintai keterangan pada selasa tanggal 30 Juli 2024, tidak berada di tempat, karena sedang bertugas di luar, salah satu petinggi di kantor Pemdes, Inisial R, juga tidak bisa memberikan keterangan, karena berada di luar kota. Sekretaris Pemdes, Dewi Maskuna, ketika dikonfirmasi mengatakan akan berkoordinasi dengan kabit yang juga sedang bertugas luar, kata Dewi Maskuna. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Perwakilan Global Expos TV, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Kepala Perwakilan Di sekitarnya, ini bukan kali pertama PT STA hampir setiap tahun memberikan bantuan uturnya. BKM Masjid Nurul Huda, Parlaungan Siregar, menuturkan bahwa bantuan dari pihak PT STA ini sangat membantu proses pembangunan masjid.